Setelah dilakukannya pengundian nomor urut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, mengurangi waktu tampil di publik. Pasangan nomor urut satu itu memilih untuk fokus konsolidasi bersama tim pemenangan. Menjelang masuknya masa kampanye, empat partai pengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, beserta relawan, resmi lebih banyak melakukan konsolidasi dan pelatihan-pelatihan. Dengan demikian, rencana kampanye dapat dilakukan secara terukur dan maksimal. Peran Agus sendiri disebutnya sangat penting dalam memperkuat segenap tim pemenangan dan relawan. Dengan demikian, tim bisa mendapat pemahaman yang utuh dan terintegrasi dalam pemenangan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, dan P3 tersebut. Konsolidasi internal dan penguatan tim pemenangan diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menghadapi tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 Oktober besok. Selamat menikmati. Selamat menikmati.